Nah guys yang pertama kalian wajib banget buat siapin terong yang mau kalian goreng ya Atau kalian buat sambal hijau Nah setelah ini dicuci bersih kalian bisa banget buat langsung potong-potong terongnya Disini aku potongnya kayak gini aja ya guys Bentuk-bentuk terserah kalian ya Menyesuaikan lagi sama selera kalian yang kayak gimana Setelah itu siapkan minyak panas Lalu kalau minyaknya udah panas kalian bisa banget buat langsung aja Goreng terongnya di dalam minyak panasinya Nah jadi ini kayak satisfying banget guys Jadi kalian wajib banget buat goreng dulu Tapi terserah sih guys bebas Karena masa itu semuanya selera Tapi disini aku memilih untuk digoreng terlebih dahulu terongnya ya guys Kayak biar apa ya gak ada Biar kayak enak aja gitu udah digoreng Jadi kayak yang terlalu gimana gitu Aku kurang suka makanan mentah gitu ya guys Nah setelah itu kita buat sambalnya dengan cabai hijau Bawang merah, bawang putih, tomat, cabai rawit Kalau kalian mau pedes ya guys Disini aku gak suka terlalu pedes gitu Karena apa ya makannya Setelah itu chopper hingga halus Nah hari ini tuh tumben banget gak terjadi lagi ya Insiden chopper melayang Biasanya bakalan terjadi chopper melayang Nah disini kalian tambahkan air aja sedikit ya Supaya Lebih mudah kayak gitu ngeblendnya Si sambalnya tadi guys Kalian chopper aja hingga halus Masya Allah Nah kalau udah halus Kalian bisa banget buat lanjut Buat sambal Nah guys jadi buat kalian yang misalnya suka sama sambal hijau Dan gak suka sambal merah Kalian wajib banget buat ricook masakan aku kali ini Atau ada sambal Atau ada cabai hijau yang gak kepake gitu kan Bisa banget buat kalian Buat Erong Sambal hijau Karena kita kayak memanfaatkan semua bahan-bahan yang ada Karena ini adalah resep tanggal tua ya guys Nanti kita bakalan buat resep versi tanggal mudanya guys Nah setelah itu disini Kalian chopper hingga halus Aku bentuk halusannya tuh kayak gini guys Tuh Kalian bisa lihat ada kayak merah-merah dari tomatnya gitu ya Terus disini Terongnya udah kayak Itu sebenernya kegosongan sih guys Tapi gak apa-apa Kita tumis aja sambal hijau nya Yang penting kita bisa makan ya guys Nah setelah ditumis sambal hijau Jangan lupa masukkan micin Gula Garam Dan lada Itu adalah warang wajib Kalau mau buat sambal ya Versi aku guys Sekali lagi ini aku ingetin versi aku ya Jadi buat kalian yang lebih pinter masak yaudah gitu Kemudian setelah itu kalian masukkan aja terongnya Ke sambalnya Lalu diaduk-aduk Hingga merata Nih Ini sebenernya terlalu gini ya Terlalu gosongan terongnya Tapi gak apa-apa It's okay It's okay ya guys Seharusnya kalian gorengnya gak usah terlalu lama Sebentar-sebentar aja Ini karena aku buat sambal tadi Jadi kayak agak Kegosongan gitu Tapi gak apa-apa Masih bisa diterima mulut gitu Nah ini dia resep Nah ini dia tadi Sable hijau nya Jadi kalian tinggal makan Pake nasi anget Ini enak banget guys Selamat mencoba Sampai jumpa